Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilaih Wa na'uzubihi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahatialah Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi ila yaumil kiyamah Para jamaah yang pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Di majlis yang mulia, di waktu yang baik Dan Alhamdulillah dalam keadaan terbaik Dan kita berdoa berharap kepada Allah Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat Semoga kehidupan kita, keluarga kita, rezeki kita diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah hari ini kita Insya Allah akan melanjutkan kajian kita Berkaitan dengan fikih yang dianggap sebagai Bab yang akan pertama kali dilupakan oleh umat Islam sendiri Yang disebut dengan fikih waris atau fikih farah itu Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas Mulai dari persamaan perbedaan antara Hibah kemudian wasiat Dan juga waris Kalau hibah jangan salah Kalau wasiat harus tepat Dan kalau waris kita harus tahu ilmunya Kita juga sudah membahas Tentang alasan kenapa kita Belajar ilmu waris pada kesempatan yang lalu Mulai dari memang diperintahkan dalam Al-Quran Berarti mempelajarinya seperti mempelajari Al-Quran Kemudian Nabi juga perintahkan kepada kita Untuk mempelajarinya dan ajarkan kepada orang lain Termasuk sampai kepada ternyata banyak penyimpangan kesalahan Dalam bab bagi waris Karena tidak tahu ilmunya Ya meskipun kita tidak bahas atau belum bahas secara detail Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Berkaitan dengan 3 rukun waris Ya meskipun bagi waris juga harus rukun Kita akan belajar 3 rukun waris Yang pertama pewaris Yang kedua harta waris Yang ketiga ahli waris Tidak ada bagi waris kalau tiga-tiganya tidak ada Kalau orang kok belum meninggal Berarti belum dibagi waris Kalau meninggal tidak punya duit Punyanya utang Berarti warisannya dibagi tidak? Ya tidak ada duitnya gitu kan Kemudian kalau meninggal kok tidak punya ahli waris Nanti juga dibagi ke siapa ya? Emang ada Pak Ustadz? Mungkin ada Ya Pak ya Kita akan bahas satu persatu Tetapi kayaknya ini kok sebentar lagi Ramadan ya Pak ya Berarti Ramadan nanti kita format ngajinya berbeda gitu ya Pak ya Bukan berhenti ngaji bukan kan ya Insya Allah nanti kita kalau ada waktu kita lanjutkan Dan semoga Syakban ini berkah Bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan terbaik Ya Visi Ramadan kita Semoga lepas Ramadan Terampuni dosanya Karena Dalam rewat Imam Atta Baroni Nabi pernah mengamini Malaikat Jibril Doanya tiga kali Amin, amin, amin Gitu ya Pak ya Salah satunya Orang yang masuk Ramadan Eh udah selesai Ramadan Lam yu far lahu Dia tidak terampuni dosanya Ya makanya Visi kita Ramadan itu Biar diampuni dosanya Apa yang dilakukan? Yang pertama pastinya Soma Ramadan imanan wah disaban Hufiro lahu matakodama min zambi Atau yang kedua Koma Ramadan imanan wah disaban Ini setidaknya minimalnya itu Gitu ya Ini ketika nanti masuk bulan Ramadan Dan sekarang kita sudah Apa namanya Lebih dari nisu saaban Kemarin kita sudah nisu saaban ya Berarti kalau nisu saaban berarti sudah pertengahan Sebentar lagi Ramadan Nanti insya Allah kita akan lanjutkan Selepas Ramadan Pada kesempatan kali ini Judul kita adalah Rukun waris yang pertama Yaitu pewaris Kita akan lihat Mulai dari yang pertama Berkaitan dengan Pengertian dari pewaris Oke Pewaris itu dalam bahasa Arab Namanya Al-Muwaris Atau Kita sebut dengan Al-Mayid Atau Kita sering pakai Untuk Apa Memperhalus Mayid Jarang ya Mayid ini Kita perhalus dengan apa ALM Apa Al-Marhum Gelar tertinggi Seseorang Setelah itu Sudah tidak ada pencapaian lagi Kalau dokter itu kan Gelar tertinggi akademik Jenjangnya Ya Pak ya Nanti lebih tinggi lagi Gelar apa namanya Pendidikan itu ada Profesor Tapi setelah itu Semua terlalui Pak Yang lebih tinggi lagi Apa ALM Ya Pak ya Makanya Di Indonesia Biasanya Orang yang meninggal Itu disebut dengan Mayid Diperhalus namanya Dengan apa ALMARHUM Oke ya Kita akan lihat dari Pengertian awal dulu Dari pewaris itu sendiri Siapa yang disebut pewaris Pewaris adalah Orang yang meninggal Hartanya akan dibagi Waris Namanya Pewaris Nah nanti Dicek nih di KBBI Pewaris itu Orang yang meninggal Yang hartanya dibagi Waris Tapi Wak Dalam penggunaan Istilah ini Kadang-kadang Kita Itu kebalik-balik Antara Pewaris Dan ahli waris Kalau yang masih hidup Yang dapat duit Namanya Ahli waris Atau pewaris Bu Ahli Waris Ya Bu Ya Cuma kadang-kadang Dalam pemakaian Itu kebalik-balik Contoh begini Ada hadis Yang menyebutkan Al-ulama'u Warosatul Ambiya'i Terjemahnya bagaimana Ulama itu Pewaris Atau ahli waris Pewaris Para Nabi Kita Sebagai Pewaris Para Nabi Ewa gitu ya Pak ya Biasa ya Pak ya Oke Berarti kita itu Sebagai apa Pewaris Berarti yang meninggal Siapa Kita Berarti kita itu Sebenarnya Pewaris Nabi Atau Ahli waris Nabi Ahli waris Ahli waris ya Pak ya Berarti Nabi adalah Pewaris kita Sebenarnya kan Benar-benarnya gitu ya Pak ya Tapi Kita jadi apa Ahli Waris Tapi kita Biasakan Pak ya Kita adalah Pewaris Para Nabi Berarti Namanya salah Kaprah Namanya saja Salah Kaprah Dan sampai hari ini Pak Saya itu masih mikir Kenapa Saya ke Surabaya PP PP itu Kepanjangannya apa sih Pak Pulang Pergi Kok pulang dulu ya Pak ya Kenapa Saya itu masih mikir Kenapa ya Dulu kok pulang pergi Kenapa ya Harusnya apa Pak Pergi dulu Baru pulang Cuma Saya pikir-pikir gini Kalau pergi pulang Itu seolah-olah Cuma baliknya doang Pergi pulang Pergi kemana Pulang Makanya dibuat Pulang Pergi Gak tahu Sampai hari ini Gak tahu Mungkin nanti Bapak bisa cari ya Ini ahli bahasa Ini namanya Salah kaprah Salah kaprah Ada lampa pemakaian Aslinya sih Kita sebagai Ahli Waris Gitu ya Pak ya Al-ulama Warasatul Ambiya Dan Hebatnya Pak Gini Al-ulama Warasatul Ambiya Itu Ulama Pewaris Para Nabi Kita itu Kadang-kadang Mengertikan itu Para Nabi Nabi-Nya itu Hanya Nabi Muhammad Padahal Bukan Al-ulama Warasatul Nabi Bukan ya Pak Tapi Warasatul Ambiya Berarti Para Nabi Berarti Satu atau banyak Pak Banyak Kira-kira Bapak Kalau jadi Ahli waris Pengen Ahli warisnya Nabi Ayub Nabi Yusuf Atau Nabi Sulaiman Nabi siapa Nabi Sulaiman Makanya Ada ulama Itu Ada yang Modelnya Nabi Musa Ada yang Modelnya Nabi Harun Ada yang Modelnya Nabi Sulaiman Jadi kalau ada Ulama Ustadz kok Duitnya banyak Itu mungkin Lagi Mewarisi Nabi Sulaiman Tapi ada yang Ulama itu kok Nggak punya Duit Terus Sakit-sakitan Itu mungkin Ulama Ahli warisnya Nabi Ayub Kalau ulamanya Kok ganteng Nabi Yusuf Ini Guyonannya Tapi Redaksinya Warosatul Ambiya Bukan Warosatul Nabi Muhammad Ini Tentang Pewaris Dan Ahli Waris Tapi Biasanya Orang Indonesia Nyebut dengan Almarhum Di dalam bahasa Arab Namanya Almuwaris Atau orang Yang hartanya Dibagi waris Atau Almayid Yaitu Orang yang Meninggal Orang yang Meninggal Itu Almayid Selain Orang Namanya Maitatun Meskipun Sama-sama Nggak bernafas Cuma Bedanya Kalau Maitatun Itu Artinya Bangkai Kalau Mayitun Itu Manusia Yang sudah Mati Makanya Dalam Penggunaan Bahasa Arab Itu Agak Diberhalus Di Indonesia Ditambah Dengan Doa Yaitu Almarhum Sebenarnya Almarhum Itu Artinya Dirahmati Dari Rahimah Yarhamu Rahimah Yarhamu Merahmati Tapi Kalau Almarhum Wazanya Al-Mak'ul Artinya Yang Di Ini Sebagai Bentuk Doa Semoga Yang Meninggal Dirahmati Oleh Allah Sebagaimana Kita Doa Ketika Solat Mayit Allahum Mang Firlahu War Ham Hu Ini Salah Satu Doanya Meskipun Kenapa Kok Enggak Dipakai Al-Makfur Lahu Orang Yang Di Ampuni Kok Al-Marhum Yang Dirahmati Karena Diampuni Dan Dirahmati Itu Bisa 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 Beda Diampuni Saja Belum Tentu Dirahmati Ada Orang Naik Motor Tau Nyusruk Mobil Kita Loh Tau Ini Lagi Jalan Ditabrak Oh Mohon Maaf Saya Mikir Kebanyakan Kenapa Titrisah Sedang Hamil Tua Lagi Mikirin Nanti Gimana Operasinya Karena Tidak Bpcs Dan Sebagainya Oh Ya Udah Tidak Apa Berarti Dimaafkan Tapi Kalau Dirahmati Oh Ya Udah Pak Bapak Yang Baik Baik Ya Pak Ya Sadakan Semoga Lahirnya Lancar Ini Ada Reziki Sedikit Buat Pegangan Bapak Itu Namanya Dirahmati Bapak Bapak Ini Di rumah Sok Sok Bantuin Nyuci Piring Istrinya Bapak Bantuin Atau Memang Pekerjaannya Tiap Hari Ya Terus Ternyata Ketika Cuci Piring Itu Jatuh Pecah Gitu Pak Kata Istrinya Lah Kan Pecahkan Makanya Cuci Piring Itu Lihat Piring Ya Udah Gak Apa Itu Dimaafkan Gitu Pak Ya Tapi Besok Lagi Hati Hati Loh Udah Dibantu Dimarahin Gitu Ya Kok Tahu Pak Ustaz Pak Ustaz Pengalaman Ya Ya Enggak Ini Contoh Saja Kan Enggak Kalau Dirahmati Begini Loh Udah Jatuh Ya Pak Gimana Tangannya Sakit Gak Gitu Ya Udah Pak Hati Hati Bagaimana Kalau Besok Kita Makan Di Luar Raja Ini Berarti Dirah Mati Dan Diampuni Belum Tentu Dirah Mati Kayak Orang Kemarin Yang Lagi Viral Apa Namanya Restoratif Justice Yang Ada Orang Nyuri Motor Orang Lain Ternyata Gara Gara Istrinya Hamil Besar Terus Dimaafkan Gak Jadi Penjara Gara Gara Istrinya Hamil Besar Malah Dikasih Duit Ini Namanya Di Rahmati Dan Orang Indonesia Itu Memperalus Orang Meninggal Dengan Redaksi Dirahmati Semoga Dirahmati Tapi Pak Sama Sama Dirahmati Tapi Kalau Bahasannya Beda Itu Rasanya Beda Contoh Gini Semoga Engkau Dirahmati Allah Biasa Jamaah Yang Dirahmati Allah Itu Biasa Tapi Kalau Kembali Ke Rahmat Beda Kita Sering Mendakkan Orang Semoga Dirahmati Assalamualaikum Warahmat Semoga Keselamatan Dan Rahmat Padamu Dan Berkah Awakan Tapi Kalau Dibahasakan Semoga Engkau Almarhum Kira 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 Sama Gak Kamu Itu Nguhain Saya Mati Padahal Almarhum Dan Warahmat Itu Sama Tapi Ini Rasa Dalam Bahasa Itu Bisa Berbeda Meskipun Artinya Sama Ini Namanya Almayyid Atau Almarhum Di Bahasa Kita Bahasa Arabnya Adalah Al Muwaris Orang Yang Meninggal Hartanya Dibagi Waris Ini Menjadi Rukun Pertama Jadi Kalau Ada Bagi Waris Sebelum Kita Ngomongin Tentang Hartanya Pertanyaannya Siapa Yang Meninggal Ini Penting Saya Urutkan Kenapa Karena Saya Pernah Terjebak Dalam Dilema Keluarga Gara-gara Saya Cuma Mendengarkan Juhat Tapi Saya Enggak Bertanya Dulu Ya Bertanya Siapa Yang Meninggal Jadi Ceritanya Di Kantor Kita Dulu Sebelum Pandemi Ada Orang Datang Itu Bertanya Tentang Warisan Dan Masalah Keluarganya Curhatnya Lama Banget Satanya Mohon Maaf Ini Ada Yang Meninggal Nggak Gitu Atau Satanya Ini Siapa Yang Meninggal Keluarganya Dia bilang Kan Belum Ada Yang Meninggal Jadi Ceritanya Itu Keluarganya Berantem Gara-gara Harta Orang Tuanya Orang Tuanya Ternyata Belum Meninggal Masih Hidup Tapi Sudah Berantem Duluan Berarti Belum Ada Yang Meninggal Berarti Harusnya Belum Ada Bagi Waris Dan Ini Urutan Pertama Sebelum Kita Ngomongin Harta Itu Yang Penting Adalah Siapa Yang Meninggal Karena Nanti Bicara Mengenai Rukun Yang Kedua Yang Ketiga Itu Kita Cara Pandangnya Itu Dari Rukun Pertama Contoh Begini Ada Orang Suami Istri Meninggal Suaminya Ya Kemudian Istrinya Masih Hidup Punya Anak Berarti Kalau Bagi Waris Berarti Yang Kita Lihat Adalah Siapa Yang Sudah Meninggal Berarti Harta Yang Akan Dibagi Adalah Harta Orang Yang Sudah Meninggal Berarti Harta Siapa Harta Suami Tadi Meskipun Kita Hilangkan Kata Suami Kita Sebut Almarhum Ini Penting Banget Kemudian Kita Melihat Harta Itu Dari Sudut Pandang Almarhum Kenapa Karena Banyak Orang Tidak Bagi Waris Sebelum Dua Orang Ini Meninggal Dan Nanti Yang Bertanya Anak Anak Mereka Bertanya Pak Ustadz Ini Bagi Warisnya Bagaimana Orang Tua Kita Meninggal Padahal Yang Namanya Orang Tua Meninggal Itu Kadang Kadang Ahli Warisnya Beda Kadang Kadang Harta Warisnya Beda Maka 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 Sebelum Kita Bertanya Tentang Berapa Hartanya Siapa Saja Ahli Waris Pertanyaan Pertama Pak Ini Mau Bagi Waris Hartanya Siapa Siapa Itu Sama Dengan Al Marhum Nanti Melihat Hartanya Dari Sudut Pandang Siapa Al Marhum Ahli Waris Nya Juga Melihat Siapa Al Marhum Nya Makanya Pak Kebanyakan Orang Itu Salah Dalam Mengidentifikasi Masalah Karena Biasanya Masalah Ini Diselesaikan Dari Sudut Pandang Penanya Bukan Dari Sudut Pandang Al Marhum Nya Saya Kasih Contoh Nanti Ada Contohnya Begini Ada Orang Bertanya Pak Ustadz Kakek Saya Meninggal Oke Nenek Saya Juga Sudah Meninggal Kemudian Ayah Saya Itu Punya Saudara Oke Yang mana Juga Sudah Meninggal Tapi Saudara Itu Punya Anak Laki Laki Oke Kemudian Nenek Waktu Kakek Meninggal Masih Hidup Berapa Bagian Mereka Ya Sudut Pandang Kita Hati Hati Harus Kita Urutkan Yang pertama Siapa Yang Meninggal Tadi Pertanyaannya Kakek Saya Meninggal Nenek Masih Hidup Saat Meninggal Ayah Saya Masih Hidup Saudara Ayah Saya Meninggal Tapi Punya Anak Laki Laki Ini Menjadi Pertanyaan Pertama Adalah Siapa Yang Meninggal Kakek Nenek Sekarang Sudah Meninggal Tapi Dulu Waktu Nenek Kakek Meninggal Nenek Masih Hidup Berarti Kita Kalau Bagi Waris Pertanyaan Pertama Ini Mau Bagi Siapa Bagi Kakek Yaudah Berarti Kita Plot Kakek Adalah Almarhum Kita Sebut dengan Almarhum Saja Berarti Kalau Kita Bicara Tentang Harta Yang Dibagi Berarti Hartanya Siapa Kakek Tadi Karena Bisa Jadi Kakek Dan Nenek Ketika Menikah Punya Harta Masing Contohnya Nenek Itu Ternyata Keturunan Raden Duitnya Banyak Dapat Warisan Dari Mbah Mbah Dulu Tapi Kakek Itu Bisa Jadi Orang Biasa Saja Misalnya Begitu Berarti Harta Yang Dibagi Waris Adalah Harta Al Mar Hum Saja Karena Bisa Jadi Almarhum Dan Almarhumah Meskipun Sudah Meninggal Sama Sama Sekarang Sudah Meninggal Bisa Jadi Hartanya Berbeda Ya Pak Suami Istri Itu Mungkin Tidak Duitnya Beda Pak Mungkin Meskipun Ada Juga Yang Duit Suami Adalah Duit Istri Duit Istri Adalah Duit Istri Ngaku Banget Ada Yang Begitu Nanti Kita Lihat Tentang Suami Istri Dalam Bab Waris Khususnya Tentang Harta Nanti Kita Dalam Bab Rukun Yang kedua Yaitu Rukun Harta Waris Ini Nanti Kita Akan Bahas Tapi Kita Akan Membah Tentang Almarhum Dulu Atau Orang Yang Meninggal Itu Bisa Jadi Dibaginya 10 Tahun Kemudian Bisa Jadi Tadi Neneknya Meninggal Duluan Terus Saudaranya Ayah Saya Itu Meninggal Pak Ustadz Itu Juga Harus Dikejar Dalam Artian Begini Saudaranya Ayah Kan Meninggal Meninggal Kapan Meninggal 5 Tahun Yang Lalu Terus Nenek Kakek Meninggal Kapan 10 Tahun Yang Lalu Pertanyaannya Waktu Kakek Itu Meninggal Saudaranya Ayah Pernanya Tadi Masih Hidup Masih Berarti Jadi Ahli Waris Karena Disimpulah Waris Itu Patokannya Ketika Meninggal Tapi Bagi Waris Bisa Jadi 10 Tahun Berikutnya Makanya Harus Diketahui Siapa Yang Meninggal Dulu Biar Tahu Ini Harta Siapa Dan Biar Tahu Ahli Waris Siapa Saja Ahli Waris Siapa Ahli Waris Yang Meninggal Kenapa Karena Bisa Jadi Ada Ahli Waris Yang Berbeda Antara Suami Istri Kakek Nenek Tadi Contoh Si kakek Ini Ternyata Istrinya Banyak Zaman Dulu Istrinya Banyak Misalnya Begitu Istri Ini Sudah Meninggal Menikah Lagi Atau Poligami Misalnya Berarti Kalau Sang Kakek Tadi Meninggal Anak Anak Dari Istri Istri Tadi Ahli Waris Waris Anak Anak Dari Istri Tadi Satu Dua Tiga Tapi Anak Nasab Bukan Anak Anak Dari Kakek Tadi Dari Istri Pertama Istri Kedua Istri Ketiga Sama Sama Punya Anak Ahli Waris Semuanya Dari Siapa Kakek Tadi Gitu Ya Tapi Kalau Yang Meninggal Adalah Nenek Kok Ternyata Menikahnya Sekali Saja Dengan Kakek Tadi Maka Ketik Yang Meninggal Nenek Berarti Anak Dari Istri Yang Lain Ahli Waris Nenek Atau Bukan Bukan Gitu Ya Ini Penting Banget Kenapa Karena Kita Itu Santai Santai Giliran Terjadi Masalah Bingung Ya Mungkin Tidak Poligami Mungkin Tidak Poligami Tapi Orang Bisa Punya Dua Istri Bisa Kenapa Istri Pertama Meninggal Dulu Terus Menikah Lagi Berarti Istrinya Berapa Dua Tapi Tidak Poligami Ya Pak Ya Dan Model Seperti Itu Kadang Istri Pertama Meninggal Anaknya Itu Sudah Lumayan Besar Punya Rumah Masing Masing Kemudian Menikah Lagi Dengan Istri Yang Kedua Rumah Itu Masih Atas Nama Dari Suami Tadi Ya Dan Ternyata Rumah Itu Anak Dari Istri Kedua Tidak Tau Tau Rumah Itu Oke Tapi Kalau Harta Itu Milik Dari Suami Pertanyaannya Anak Dari Istri Pertama Dapat Warisannya Enggak Pak Dapat Apa Ya Cuma Kalau Kita Sebagai Anak Dari Istri Kedua Karena Rumah Itu Rumah Bersama Dengan Ibu Dan Ayah Dan Anak Dari Istri Pertama Sudah Jauh Kira Kira Dapat Warisan Dapat 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 Kalau Kita Tidak Sedang Posisi Jadi Anak Yang Kedua Dan Kalau Hartanya Tidak Banyak Kenapa Karena Gini Pak Kadang Kadang Anak Dari Istri Kedua Ini Tidak Merasa Ini Milik Siapa Santai Santai Saja Tapi Giliran Almarhum Meninggal Padahal Rumah Itu Dikuasai Oleh Anak Dari Istri Dan Anak Dari Istri Pertama Sudah Jauh Jauh Ketika Bagi Waris Masa Mereka Dapat Sih Pak Ustadz Kan Mereka Tau Tauan Rumah Ini Ini Rumah Bersama Ibu Kita Oke Pertanyaannya Kalau Rumah Itu Milik Almarhum Berarti Anak Dari Istri Pertama Dapat Dapat Kan Gitu Oke Kecuali Ketika Masih Hidup Suami Tadi Bilang Ke Istri Kedua Ya Yang Bukan Poligami Tadi Istri Kuh Rumah Ini Saya Kasih Kekamu Oke Ya Hibahnya Jelas Oh Iya Anak Anak Sudah Tahu Kalau Nanti Sang Suami Tadi Meninggal Rumah Itu Dibagi Waris Hanya Kepada Anak Anak Dari Istri Yang Kedua Kan Gitu Ya Istri Yang Pertama Anak Dari Istri Yang Pertama Dapat Warisan Itu Nggak Kenapa Karena Rumah Itu Sudah Milik Istri Yang Kedua Sudah Dibahkan Ini Setelah Pak Tapi Terjadi Masalah Kenapa Karena Jama'ah Saya Itu Saya bilang Begitu Dia Bengong Oh Gitu Ya Gitu Ya Kenapa Karena Dulu Tanah Itu Masih Murah Cuma 500 Meter Tapi Sekarang Itu Di Fatmawati Dekat Dengan MRT Ada Dulu Ada Apa Namanya Pensiunan Ini P dan K P dan K Itu Kalau Sekarang Gaman Debut Tanahnya Si 500 Meter Doang Dulu Cuma Sekarang Itu Mahal Milyaran Pertanyaannya Dari Istri Pertama Dapat Dapat Ditung Ternyata Satu Orang Dari Istri Pertama Dapat 2 Milyar Hah 2 Milyar Banyak Juga Ya Akhirnya Nanyanya Gini Pak Ustadz Terus Ada Caranya Biar Mereka Tidak Dapat Tidak Se-Ekstrim Itu Nanyanya Cuma Mereka Kan Mereka Kan Tapi Intinya Biar Tidak Dapat Tidak Kita Yang Ngurusin Pajak Kita Dulu Tidak Surat Kita Yang Ngurusin Ya Iya Cuma Apakah Lantas Jadi Hamil Kan Tidak Masalah Makanya Kadang Kadang Ini Yang Kadang Kadang Tidak D disadari Kenapa Karena Orang Yang Meninggal Itu Siapapun Kalau Ahli Waris Dia Berarti Dapat Ini Namanya Pewaris Maka Bisa Jadi Suami Dan Istri Punya Harta Masing-masing Punya Calon Ahli Waris Masing-masing Dan Bisa Jadi Ketika Suami Meninggal Anaknya Komplet Anaknya Masih Hidup Semuanya Dan Anaknya Gak Berani Ngomong Tentang Warisan Kenapa Takut Dikutuk Jadi Batua Ada Anak Ibunya Masih Hidup Bu Tanahnya Bapak Dulu Banyak Ya Apa Mau Ngomong Warisan Gitu Baya Enggak Cuma Nanya Doang Kadang-kadang Malah Ibunya Sendiri Mohon Maaf Tapi Insya Tidak Ini Jauh 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 Periuk Jauh Lagi Enggak Ini Apa Namanya Insya Wah Sini Baik Dan Kadang-kadang Rencana Tidak Sesuai Dengan Realitas Tidak Sesuai Dengan Rencana Rencana Anaknya Gini Ya Kan Ibu Paling Sudah Sebentar Lagi Maksudnya Bukan Kita Nunggu Bukan Karena Apa Apa Ya Nantilah Sabarlah Kan Gitu Juga Rumahnya Masih Ditempati Kok Ramadhan Lebaran Masih Ngumpul Kok Masih Ngapain Bagi Waris Nanti Kita Akan Bahas Apakah Harus Dijual Atau Tidak Sebenarnya Bagi Waris Tidak Harus Dijual Istri Istri Tidak Tidak Harus Dijual Tapi Yang Jelas Ini Ada Kepemilikannya Gitu Ya Tapi Masalahnya Begini Anak Anak Nunggu Nanti Aja Dan Ternyata Pak Usianya Cukup Panjang Alhamdulillah Gitu Ya Seneng Dong Seneng Cuma Masalahnya Kadang-kadang Anaknya Meninggal Duluan Ya Ternyata Anaknya Ada Meninggal Duluan Yang Saya Pernah Cerita Ada Ibu Beli Pemakaman Ini Udah Bagus Banget Cuma Ternyata Yang Meninggal Anak Anak Sampai Anak Anak Yang Lain Bilang Buk Kain Kavanya Kita Pakai Dulu Nanti Kita Beli Lagi Berarti Ibu Itu Menyiapkan Kain Kavan Buat Siapa Anak Gitu Makanya Belum Tentu Yang Siap Siap Meninggal Malah Meninggal Duluan Dan Biasanya Begitu Pak Itu Di kampung Ada Ada Yang Malah Gali Kubur Duluan Aneh Maksudnya Dia Bukan Gali Kubur Maksudnya Ngetek Ini Nanti Saya Loh Ya Karena Di Pekuburan Umum Masih Masih Cukup Luas Jadi Bisa Saya Disini Disamping Sama Istri Saya Karena Istrinya Meninggal Dulu Yang Ini Bapak Bapak Tapi Ternyata Tanah Yang Dibuat Ini Buat Saya Ternyata Buat Anak Duluan Karena Meninggal Ternyata Anaknya Duluan Makanya Kita Tidak 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 Ketika Ada Anak Yang Meninggal Lebih Dulu Dari Ibunya Tapi Setelah Bapaknya Meninggal Ini Nanti Dalam Bagi Waris Kadang Kadang Orang Salah Mengidentifikasi Ada Orang Bertanya Pak Ustadz Bapak Ibu Kita Udah Meninggal Ada Anak Yang Sudah Meninggal Dulu Dapat Waris Atau Kenapa Kan Udah Meninggal Udah Meninggal Dulu Padahal Bisa Jadi Dia Dapat Waris Karena Kadang Kadang Ada Bagi Waris Sebelum Dua Orang Meninggal Suami Istri Tapi Ada Anak Yang Meninggal Di Antara Bapak Dan Ibunya Kalau Harta Itu Milik Almarhum Bapak Kok Anak Masih Hidup Semuanya Berarti Kalau Dalam Bagi Waris Anak Itu Dapat Warisan Atau Dapat Karena Disebut Ahli Waris Patokannya Ketika Orang Itu Meninggal Tapi Kalau Nanti Yang Dibagi Waris Harta Ibunya Berarti Anak Yang Sudah Meninggal Itu Dianggap Bukan Calon Ahli Waris Karena Sudah Meninggal Makanya Rukun Pertama Ini Meskipun Sederhana Tapi Kalau Tidak Bisa Mengidentifikasi Itu Kadang Kadang Salah Jawaban Dan Ketika Salah Jawaban Kadang Keluarga Yang Gini Loh Kan Tidak Dapatkan Kata Ustadz Tidak Dapat Kadang Ustadz Tidak Jadi Disalah Salah Kan Tidak 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 Gorengannya Udah Keluar Jadi Ini Oke Oke Bapak Sudah Dapat Minum Kan Pak Ya Insya Allah Oke Jadi Kadang-kadang Keliru Dalam Mengidentifikasi Karena Tidak Diurutkan Maka Pertanyaan Pertama Kalau Mau Begawaris Apa Siapa Yang Meninggal Yang Akan Dibagi Waris Kalau Jawabannya Orang Tua Pak Ustadz Ini Kita Juga Nanya Sebentar Sebentar Orang Tua Ini Ahli Warisnya Sama Enggak Oh Emang Beda Tadi Saya Sama Kadang-kadang Suami Istri Itu Punya Harta Masing-masing Kadang-kadang Punya Ahli Waris Masing-masing Ya Suami Duda Menikah Dengan Janda Berarti Itu Nanti Akan Punya Ahli Waris Masing-masing Karena Anaknya Suami Anak Bawanya Suami Itu Bukan Ahli Waris Dari Istri Sambung Anak Istri Sambung Itu Tidak Jadi Ahli Waris Dari Suami Tadi Ya Maka Pertanyaan Yang Dasar Pertama Siapa Yang Meninggal Dan Orang Yang Meninggal Itu Bagi Warisnya Satu Satu Masing-masing Jadi Gini Pak Ketika Ada Suami Istri Kok Meninggal Dua-duanya Anaknya Mau Bagi Waris Aslinya Bagi Warisnya Berjenjang Mulai Dari Ini Yang Meninggal Siapa Bapaknya Hartanya Berapa Sekian Yaudah Kita Hitung Ahli Warisnya Ini 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 Bagiannya Berapa Sekian Terus Yang Kedua Yang Meninggal Istrinya Ahli Warisnya Siapa Ini 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 Oh Berarti Dapatnya Berapa Sekian Kalau Ternyata Ahli Warisnya Adalah Itu Itu Saja Dan Bagiannya Sama Maka Kita Hitung Sekali Tidak Apa-apa Contoh Suami Istri Menikah Punya Anak Laki-laki Perempuan Tidak Menikah Lagi Oke Kemudian Ketika Meninggal Dua-duanya Bapak Ibu Mereka Suami Istri Tadi Sudah Meninggal Semuanya Berarti Kalaupun Nanti Dibagi Waris Setelah Dua-duanya Meninggal Dan Ketika Dua-duanya Meninggal Anaknya Masih Komplet Semuanya Laki Perempuan Maka Dalam Bab itu Mau Dibagi Waris Dua Kali Mau Dibagi Waris Satu Kali Ahli Waris Sama Bagiannya Sama Ini Kasus Spesifik Banget Yaitu Ketika Ada Orang Suami Istri Meninggal Bapak Ibunya Mereka Sudah pada Meninggal Semuanya Anaknya Itu-Itu Saja Dan Ketika Dua Orang Tadi Meninggal Anaknya Masih Komplet Laki-Laki Perempuan Maka Bagian Waris Sekali Itu Bisa Karena Bagiannya Sama Ya Karena Bagiannya Sama Mau Dibagi Suaminya Dulu Atau Bapak Mereka Dulu Sama Mau Dibagi Istri Atau Bapak Ibunya Mereka Juga Sama Tapi Secara Umum Aslinya Suami Dan Istri Itu Ahli Waris Masing-masing Aslinya Begitu Contoh Seorang Suami Menikah Dengan Istri Tidak Punya Keturunan Itu Ahli Waris Berbeda Oke Kalau Mau bagi Waris Kenapa Berbeda Karena Kalau Yang Meninggal Suami Istri Dapat Seperempat Tiga Perempat Buat Siapa Ahli Waris Yang Lain Selain Istri Bisa Bapak Bapak Bisa Saudara Saudar Berarti Suaminya Dapat Berapa Setengah Kalau Masih Punya Bapak Ibu Buat Bapak Ibunya Kalau Tidak Ada Berarti Setengah Buat Saudara Saudari Siapa Al Marhum Berarti Beda Atau Sama Ahli Waris Beda Berarti Ahli Waris Berbeda Atau Contoh Contoh Suami Istri Meninggal Tapi Masing-masing Masih Punya Bapak Ibu Berarti Ahli Waris Suami Istri Tadi Akan Berbeda Suami Meninggal Masih Punya Bapak Yang Hidup Ibu Yang Masih Hidup Berarti Bapak Ibu Suami Tadi Ahli Waris Dari Suami Kalau Yang Meninggal Istri Kok Bapak Ibunya Masih Hidup Berarti Ahli Waris Termasuk Bapak Ibunya Berarti Contohnya Ketika Meninggal Ini Nanti Kasus Ini Harus Diantisipasi Pak Dan Ternyata Anaknya Perempuan Saja Baik Satu Maupun Banyak Dan Saya Pernah Contohkan Kenapa Karena Kalau Pakai Ilmu Waris Meskipun Kita Tidak Apa Ngakali Ilmu Waris Bukan Tapi Nanti Akan Jadi Masalah Calon Masalah Setidaknya Saya Ulangi Ketika Ada Suami Istri Ahli Waris Adalah Perempuan Saja Anaknya Baik Satu Maupun Banyak Ini Calon Potensi Masalah Kenapa Calon Potensi Masalah Karena Ternyata Kalau Bagi Waris Anak Satu Perempuan Itu Bagiannya Setengah Kalau Anak Kok Lebih Dari Satu Perempuan Semua Bagiannya Dua Pertiga Kalau Ternyata Yang Meninggal Suami Istrinya Masih Hidup Anaknya Satu Perempuan Saja Maka Sang Istri Dapat Sepert Delapan Sang Anak Perempuan Dapat Setengah Berarti Sepert Delapan Tambah Empat Per Delapan Jadinya Berapa Lima Per Delapan Tiga Per Lapan Ada Kemungkinan Buat Saudara Saudari Almarhum Suami Tadi Oke Oke Kalau Kalau Yang Meninggal Istri Berarti Suaminya Dapat Setengah Eh Keliru Kalau Punya Anak Berarti Suaminya Dapat Seperempat Ya Pak Ya Suaminya Dapat Berapa Seperempat Karena Istrinya Yang Meninggal Tadi Punya Anak Yaitu Perempuan Tadi Saya ulangi Yang Meninggal Istri Suami Masih Hidup Anaknya Satu Perempuan Berarti Sang Suami Dapat Berapa Seperempat Karena Almarhumah Punya Anak Perempuan Mau Anak Perempuan Mau Anak Laki Yang Yang Mending Punya Anak Itu Suami Dapat Seperempat Berarti Anaknya Dapat Setengah Berarti Seperempat Tambah Dua Perempat Berapa Tiga Per Empat Satu Perempat Sangat Mungkin Kepada Saudara Saudari Dari Almarhumah Oke Pak Kalau Bagi Waris Ternyata Almarhumah Satu Anak Perempuan Berarti Atau Almarhum Mungkin Tidak Dapat Warisan Mungkin Dan Ahli Waris Dari Suami Istri Tadi Berbeda Oke Oke Bisa Difahami Bisa Difahami Atau Misalnya Anaknya Perempuan Semuanya Tapi Lebih Dari Dua Contoh Anaknya Dua Perempuan Semuanya Yang Meninggal Suami Istrinya Masih Hidup Suami Ketika Meninggal Istrinya Masih Hidup Anaknya Perempuan Semua Berarti Sang istri Dapat Seper Delapan Sang Anak Dapat Berapa Dua Per Tiga Berarti Bagiannya Berapa Tiga Per Dua Empat Ya Karena Seper Lapan Tambah Dua Per Tiga Itu Penyebutnya Disamakan Dulu Jadinya Dua Empat Berarti Tiga Per Dua Empat Tambah Berapa Enam Belas Per Dua Empat Karena Kali Delapan Kali Dua Enam Berarti Enam Belas Ditambah Tiga Berarti 19 Padahal Kita Punya 24 Masih Ada Sisa Berapa Lima Per 24 Itu Sangat Mungkin Kepada Saudaranya Almarhum Gitu Ya Oke Kalau Almarhum Tidak punya Bapak Ibu Punyanya Saudara Kalau Yang Meninggal Istri Suaminya Masih Hidup Berarti Suami Dapat Seperempat Anak Anak Dapat Berapa Dua Per Tiga Gitu Berarti Dua Belas Kan Penyebutnya Jadi Dua Berarti Berapa Seperempat Jadinya Tiga Per Dua Belas Ditambah Anaknya Dua Per Tiga Berarti Berapa Dua Belas Kalau Atasnya Dua Berarti Empat Kali Dua Delapan Delapan Ditambah Berapa Tadi Suami Dapat Berapa Seperempat Kan Dua Per Satu Per Empat Itu Sama Dengan Kalau Jadi Dua Berarti Dua Belas Tambah Tiga Kan Gitu Oke Kan Nanti Hitung Hitungannya Ada Dan Sangat Mungkin Ahli Waris Itu Pak Tidak Cuma Anak Saja Tidak Cuma Istri Saja Makanya Menentukan Siapa Yang Meninggal Itu Menjadi Langkah Awal Dan Bapak Juga Harus Sadar Oh Oh Saya Saya Ini Nanti Nanti Akan Meninggal Ahli Waris Saya Dengan Istri Saya Akan Berbeda Terus Bagaimana Sikap Kita Itu Harus Ada Ibarat Kata Bapak Pengennya Kalau Di kantor Itu Pengennya Zero Accident PSO 2000 Gak Ada Masalah Sama Sekali Dalam Keluarga Juga Harusnya Sama Kalau Bisa Kita Meminimalisir Calon Masalah Dan Di Dalam Agama Calon Masalah Antara Anak Itu Kalau Bisa Bener Diminimalisir Kenapa Karena Harta Dan Anak Itu Potensi Masalahnya Cukup Besar Dan Iri Antara Anak Itu Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Kebiasaan Kok Bisa Contoh Ada Anak Laki Laki Itu Rebutan Mainan Kadang Ada Adik Ini Mainan Yang Dipegang Sama Kakak Itu Menarik Tapi Kali Geliran Dipegang Itu Udah Biasa Saja Artinya Rebutan Antar Saudara Itu Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Contoh Sejak Awal Manusia Kok Bisa Kalau Manusia Pertama Anak Ya Itu Berarti Anak Pertama Manusia Siapa Yang Jadi Contoh Kobil Dan Habil Itu Syariatnya Ada Kalau Ada Yang Kembar Itu Nggak Boleh Nikah Nikah Dengan Saudaranya Yang Lain Maka Kobil Itu Saudarinya Cantik Habil Saudarinya Kurang Cantik Tapi Syariatnya Tidak 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 Maka Kobil Harus Menikahi Saudarinya Habil Habil Harus Menikahi Saudarinya Kobil Berantem Tidak Berantem Padahal Anaknya Nabi Dan Tidak Ada Orang Yang Lain Sampai Bingung Ubur Bagaimana Itu Berantem Apalagi Sekarang Pak Itu Banyak Kompor Ketemu Ada Kompor Ketemusia Ada Kompor Bapak Banyak Kamu Aja Yang Malas Ketemusia Dapat Banyak Kadang Kadang Saudarinya Saling Berantem Gara Masing Masing Kompor Masing Dan Tidak Jauh Di sini Ada Di dekat Di sini Ada Tapi Tidak Di sini Tidak Saya Sebutkan Tapi Ada Ada Yang Begitu Saudarinya Kelompok Ini Saudarinya Kelompok Ini Ada Dan Juga Sekelas Nabi Ya'kob Saja Yang Beliau Itu Pak Di Dalam Sorat Yusuf Dikenal Dengan Sobrun Jamilun Nabi Ya'kob Itu Nabi Yang Sobrun Jamilun Jamil Artinya Baik Banget Ya Pak Itu Anaknya Aja Berantem Gara Gara Mereka Merasa Tidak Mendapatkan Keadilan Kasih Sang Dari Orang Tuanya Makanya Kalau Kita Perhatikan Nabi Yusuf Aslinya Mau Dipunuh Tapi Untungnya Ada Saudara Lain Jangan Dipunuh Buang Aja Tapi Alhamdulillah Nabi Ya'kob Happy Ending Nabi Yusuf Jadi Orang Besar Saudara Saudaranya Datang Nabi Yusuf Tidak Dendam Tapi Nabi Yusuf Saking Sedihnya Melihat Anak Anak Begitu Nangis Pak Dan Nangis Sampai Matanya Itu Tidak Bisa Ngeliat Makanya Bapak Bapak Itu Kadang Kadang Lahir Anak Laki Suruh Baca Surat Yusuf Meskipun Dalilnya Tidak Ada Tapi Boleh Baca Surat Yusuf Boleh Daripada Baca Al-Munafikun Masa Baca Al-Munafikun Al-Kafirun Tidak Bagus Ada Orang Meninggal Baca Fatiha Bagus Kalau Baca Al-Kafirun Jangan Sebenarnya Pak Kalau Mengharapkan Anaknya Itu Seganteng Nabi Yusuf Ya Ngaca Ya Pak Ngaca Itu Maksudnya Kalau Bapaknya Kalau Bapaknya Nggak Mancung Malah Tetangganya Nanya Ini Apa Namanya Sumbangan Dari mana Hidungnya Kecuali Kalau Ibunya Cantik Makanya Ada yang Bapak Bawa Anak Ganteng Oh Ini Anak Ibunya Buktinya Ganteng Itu Sebenarnya Nyindir Tepe Alus Kenapa Berarti Bapaknya Nggak Ganteng Ini Kan Macar Kalau Kita Lihat Seorang Orang Tua Kenapa Suruh Baca Surat Yusuf Meskipun Ini Nggak ada Dalil Hadisnya Tapi Kadang-kadang Orang Indonesia Membacakan Itu Sebenarnya Biar Bapaknya Itu Bisa Seperti Sabarnya Nabi Ya Ya Nanti Bapak Ulangi Bacanya Karena Disitu Tidak Cuma Bicara Tentang Nabi Yusuf Kalau Anaknya Bapak Biar Seperti Nabi Yusuf Justru Gara-gara Ganteng Beliau Malah Dimusi Saudaranya Gara-gara Beliau Ganteng Malah Beliau Dipenjara Sampai Dilupakan Dipenjara Meskipun Akhirnya Happy ending Kan kita Pengennya Hidupnya Itu kan Anaknya Ketika Jadi anak Itu kan Dimanja Ketika Masih muda Itu Foyah-foyah Kalau tua Kaya raya Kalau meninggal Masuk surga Pengennya Nabi Yusuf Itu Begitu Tapi Nabi Ya'kob Yang sesabar Itu Alhamdulillah Gara-gara Kesabaran Itu Beliau Happy ending Coba Kalau beliau Tidak sabar Anaknya Dimarahin Semua Ketika Anaknya Ngaku Saudaranya Itu Dimakan oleh Sergala Nabi Yusuf Nabi Ya'kob Dimajang Dan sudah Mewanti-wanti Makanya Nanti Bapak Baca lagi Tentang Nabi Ya'kob Artinya Anak Itu Ada Kecenderungan Untuk Iri Dengan Saudaranya Iri Dengan Saudaranya Makanya Dalam Bewarisan Ini Juga Kita harus Hati-hati Hati-hati Dalmatian Kan kita Pengennya Anak kita Jadi anak Soleh Yang Mendoakan Orang Tuanya Dan Kadang-kadang Pak Anak Itu Iri Bukan Karena Tidak Diberi Karena Dia Merasa Pemberiannya Tidak Disamakan Dan Merasa Kok Dibeda-bedakan Ini Apa Namanya Untuk Kesempatan Kali ini Tentang Pewaris Kita Belum Suruk Belum Ya Masih Ada Waktu Saya Lanjutkan Kemudian Artinya Kalau Non-Muslim Bukan Berarti Tidak Dibagi Waris Tapi Ilmunya Tidak Harus Pake Waris Islam Orang Tuanya Non-Muslim Anak Bapaknya Meninggal Pertanyaannya Dibagi Waris Tidak Terserah Mau Dibagi Yang Monggo Artinya Yang Dibagi Waris Dengan Cara Waris Islam Kalau Dia Seorang Muslim Tapi Kalau Tidak Muslim Bukan Berarti Tidak Dibagi Waris Tapi Terserah Mau Ilmu Pake Apa Monggo Karena Hidupnya Pun Tidak Pake Aturan Islam Jadi Kalau Meninggal Tidak Harus Diatur Dengan Cara Islam Yang Kedua Sudah Wafat Ya Kalau Belum Wafat Berarti Tidak Dibagi Waris Tapi Orang Yang Sudah Meninggal Hartanya Dibagi Waris Kalau Masih Hidup Boleh Bagi Duit Orang Tua Bagi Duit Anaknya Boleh 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 Tapi Namanya Tidak Bagi Waris Ilmunya Tidak Pake Ilmu Waris Tapi Kalau Masih Hidup Bagi Baginya Diberikan Kepada Orang Masih Hidup Dilaksanakan Saat Masih Hidup Namanya Adalah Hiba Dan Hiba Harus Adil Dan Harus Selesai Baik Sisi Agama Maupun Legalitas Negaranya Itu Yang Paling Aman Paling Aman Meskipun Kalau Legalitas Negaranya Belum Selesai Karena Mahal Bisa Jadi Notaris Ini Kok Mahal Ada Notaris Ada Pejabat Buat Akta Mahal Nanti Nanti Asalkan Sahibanya Sahas Saja Kemudian Yang Ketiga Punya Harta Meskipun Sebenarnya Tapi Nanti Jadi Pertanyaan Makanya Tadi Saya Bilang Kalau Orang Meninggal Tidak Punya Harta Tapi Punya Hutang Yang Banyak Bagaimana Pak Ustadz Kita Pernah Bahas Di Pertemuan Yang Selalu Lalu Tentang Utang Almarhum Orang Meninggal Tidak Punya Harta Tapi Malah Punya Utang Itu Aslinya Ahli Waris Tidak Menanggung Utang Secara Hukum Karena Dulu Waktu Nabi Itu Masih Hidup Ada Sahabat Nabi Meninggal Punya Harta Punya Utang Nabi Nanya Cukup Nabi Menyolatkan Tapi Giliran Ada Orang Punya Utang Tidak Punya Harta Yaudah Kalian Saja Menyolatkan Tapi Akhirnya Ada Orang Yang Baik Namanya Abu Dardak Membayarkan Hutangnya Almarhum Tadi Dan Abu Dardak Tidak Ada Hubungannya Dengan Almarhum Yang Mayat Tadi Anaknya Juga Tidak Dicari Nabi Mana Anaknya Bayarin Dong Kalaupun Tidak Dibayarkan Oleh Siapapun Nanti Dibayar Oleh Almarhum Dari Apa Amal Solehnya Dikurangi Di Akhirot Makanya Ketika Anak Membayarkan Itu Dalam Menyelamatkan Bapaknya Dan Baginya Tidak Harus Pakai Ilmu Waris Kalau Ada Anak Yang Duitnya Banyak Bapak Sayang Bayarin Berarti Anak Itu Dapat Pahala Bapaknya Tidak Dituntut Di Akhirot Tapi Kalau Ternyata Anaknya Merasa Tidak Mambus Yaudah Patungannya Ceyuk Terus Baginya Berapa Terserah Silahkan Diatur Tapi Kalaupun Anaknya Enggak Mau Bodo Amat Bapak Bapak Ya Sudah Berarti Kalau Tidak Punya Harta Sama Sekali Nanti Yang Membayar Adalah Almarhum Tapi Kalau Punya Harta Tidak Boleh Baginya Sebelum Diselesaikan Hutang Almarhum Oke Saratnya Ada Tiga Kemudian Kewajibannya Apa Nih Meskipun Bukan Kewajiban Orang Meninggal Tapi Calon Meninggal Coba Kan Camat Katanya Salon Mati Tinggal Siapa Yang Duluan Pengennya Duluan Atau Belakangan Terserah Ya Calon Kewajibannya Yang Pertama Belajar Ilmu Waris Yang Kedua Mengajarkan Ilmu Waris Setidaknya Kepada Anaknya Kalau Tidak Bisa Diajarkan Setidaknya Tuh Tonton Pak Ustadz Kasih Gambarnya Kasih Videonya Dari Apa Namanya Youtubenya Al-Akhbar Official Ya Pak Ya Bapak Sudah Subscribe Belum Sudah Ya Pak Ya Nanti Kalau Tidak Subscribe Nanti Ketinggalan Videonya Kasih Ini Ke Anaknya Ini Ada Video Bagus Oh Ya Gitu Kan Kalau Mau Ajarin Sendiri Bagus Yang Ketiga Kewajibannya Sebelum Meninggal Adalah Menjelaskan Harta Ya Menjelaskan Harta Harta itu Bisa Jadi Ini Harta Aku Nak Ini Harta Ibumu Kalau Memang Beda Gitu Ya Atau Misalnya Saya Ini Punya Harta Juga Di Sono Di Swiss Misalnya Gitu Ya Berarti Bapak Duitnya Banyak Enggak Sih Ini Bisa Dijelaskan Juga Menjelaskan Harta Kepada Anak Anak Termasuk Juga Menghindari Bum Waktu Keluarga Usus Buat Orang Tua Karena Akan Ada Masalah Di Kemudian Hari Bum Waktu Apa Sebenarnya Ini Kita Bisa Bahas Dalam Satu Perteman Tapi Saya Jelaskan Secara Ringkas Dulu Bum Waktu Itu Mirip Dengan Yang Dulu Tapi Saya Tambahin Yang Pertama Wasiat Yang Keliru Itu Calon Bum Waktu Yang Kedua Hibat Tanpa Saksi Dan Legalitas Itu Juga Bum Waktu Yang Ketiga Berhutang Diam Diam Itu Juga Bum Waktu Kemudian Harta Yang Samar 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 Itu Beragam Ada Yang Spanyol Separohnya Nyolong Ada Yang Memang Harta Ini Belum Jelas Karena Masih Ahli Waris Masih Kadang Kadang Orang Itu Menguasai Harta Tapi Harta Itu Milik Bapak Dulu Dan Belum Dibu Waris Termasuk Ketika Harta Itu Legalitas Bermasalah Itu Juga Calon Waktu Oke Biar Menambah Apa namanya Hazanah Kita Diskusi Kita Kita Akan Buka Tanya Jawab Baik Yang Bertanya Melalui Zoom Yang Alhamdulillah Hari Ini Hadir 42 Peserta Ada Banyak Alhamdulillah Yang hadir Terima Kasih Kepada Yang hadir Biasanya Kan Ustadz Fatah Kan Ini Mengabsen Satu Satu Ya Ada Pak Kami Terima Kasih Kemudian Ada Pak Sofyan Pak Sofyan Disini Oh Berarti Pak Hadian Double Zoom Hadir Pak Disini Pak Pak Tarzan Pak Tema Pak Skt Buk Kasih Kam Pak